Peserta terbanyak ini dari UIN Al-Haluddin, Makassar, UIN Sunara Ampel, Surambala ini ada jumlah yang terbanyak. Peserta terjauh dari kegiatan hari ini adalah dari Politeknik Perikanan Negeri Tua, Maluku. Kalau tidak salah, ada dari Papua Universitas, saya lupa, tapi ada kalau tidak salah, ada dari Papua. Dan di bagian timur, itu adalah Universitas Samudera Aceh dan di bagiannya hadir. Semoga semua sudah hadir pada acara hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan kurikulum VT dari Saudara Jurais atau Kang Jurais. Saudara Kang Jurais ini merupakan alumni dari Biologi UMPAT tahun 2012 dan alumni dari Institut Pertanian Boglor untuk bidang ilmu kelautan tahun 2015. Kalau saya baca riset yang pernah dilakukan oleh Saudara Jurais ini, itu dari sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 konsisten tentang Dugom. Dan lokasi riset yang pernah dilakukan ini cukup luas hampir seluruh perairan di Indonesia. Kemudian publikasi yang sudah dilakukan itu tercatat tidak kurang dari sepuluh artikel tentang Dugom yang telah dipublikasikan. Saya rasa itu kurikulum VT singkat dari pembicara atau narasumber kita hari ini, Saudara Jurais. Dan sebelum kita mulai, saya perlu sampaikan meskipun tadi Pak Budi sudah sampaikan tentang kegiatan hari ini. Mohon Bapak Ibu untuk tidak share screen, karena nanti akan mengganggu share screen yang akan ditampilkan oleh narasumber. Dan untuk menghindari ada suara background selama seminar, barangkali Bapak Ibu bisa mematikan mikrofonnya. Kita punya waktu cukup panjang, hampir satu jam setengah, dan dari satu jam setengah ini kita akan bagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah kurang lebih 45 menit, itu tentang paparan atau materi yang akan disampaikan oleh Saudara Jurais. Dan nanti dilanjutkan dengan sesi kedua tentang tanya-jawab. Dan untuk tanya-jawab nanti kita akan bagi ke dalam dua sesi. Mohon maaf Pak Teguh, mungkin sebelumnya ini ada sambutan dari Ketua Ika Unpad. Ika Unpad, ya. Kang Jaya? Iya betul Pak, Kang Jaya. Baik, jadi sebelum kita mulai sesi pertama dari paparan Saudara Jurais, kita akan ada sambutan dari Ketua Ika Bio, Kang Jayanto. Kami persilahkan, Kang Jayanto. Iya Bapak Ibu, saya izin untuk share screen, jadi ini kebetulan sambutannya sudah direkam dalam bentuk video. Saya izin untuk share screen, Pak Teguh. Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar seri dua ini. Terima kasih kepada Kang Budi, selaku ketua panitia dan segenap panitia yang telah bekerja keras demi mewujudkan acara ini. Juga kepada Bu Asri Penny, selaku ketua jurusan biologi UNPAD yang telah bekerja sama dan bantuannya atas bantuannya sehingga dapat terwujud kegiatan ini. Tak lupa kepada adik-adik-adik Himbyo UNPAD atas kolaborasinya sehingga kita bisa mewujudkan acara ini. Acara webinar seri dua ini mengambil tema tentang dugong. Alhamdulillah, cukup banyak peserta yang antusias. Hal ini dapat dilihat dari dalam tiga jam pertama pengumuman link pendaftaran untuk ini, sudah kuota langsung terpenuhi 230 orang yang terdaftar di link Jimit. Terdiri dari 76 PTM dan juga PTS, kemudian ada dari kementerian juga, TNHK, Kelautan, dan juga ada dari masyarakat umum. Kalau dilihat dari lokasinya, pesertanya terdiri dari 25 provinsi, mulai dari Aceh, Manado, Maluku juga terdaftar. Mudah-mudahan semuanya sudah hadir di link Jimit. Nah, namun untuk yang tidak dapat mengikuti di link Jimit, bisa mengikuti secara langsung live streaming di YouTube Biologi UNPAD. Mudah-mudahan masih banyak yang dapat bergabung dengan kita di link YouTube tersebut di hari ini. Alhamdulillah, untuk seminar ini telah siap Kang Jurais, alumni muda biologi UNPAD, yang akan menjadi narasumber untuk materi ini. Kemudian ada Dr. Teguhu Sodo sebagai moderator. Terima kasih atas kesediaannya untuk dapat partisipasi di acara ini. Akhirul kata, saya ucapkan selamat mengikuti acara seminar. Semoga kita dapat ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, persilahkan, Kang Jurais. Jadi, Kang Jurais masih punya waktu sangat luar, yaitu 45 menit, untuk memberikan paparan materinya. Dan mudah-mudahan semua materi bisa disampaikan seperti yang direncanakan. Silahkan. Baik, terima kasih, Bapak Teguh. Sodo sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jurij. Saya dari Yaisan Lamun, Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia dari Biologi UNPAD, IKBIO, dan juga Himbio UNPAD yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Insya Allah, saya hari ini akan membagi beberapa sharing saja. Kalau melihat dari terkirpat Bapak-Ibu sekalian, juga disini sudah banyak yang ekspert-expert. Disini saya hanya berbagi mengenai beberapa yang sudah saya kaji, yaitu tentang dugong dan lamun. Saya akan coba langsung masuk ke materi yang saya akan sampaikan. Baik, sudah terlihat, Bapak-Ibu. Sudah ada. Oke, baik. Saya ulang lagi sedikit. Dari Yaisan Lamun, Indonesia, yaitu di Lamina. Kalau Bapak-Ibu belum tahu, sebelumnya Lamina merupakan Yaisan yang bergerak di Fokus di Seagrass untuk kegiatan riset dan juga untuk supporting researcher. Kita dulu pernah berkantor di gedung Raden Saleh, di gedung Libi Raden Saleh. Saat ini kantornya sudah pindah di Bogor. Untuk ketua Lamina saat ini yaitu dokteran tersesuaian kiswara, peneliti lamun dari Libi, dan juga dari alumni biologi 4. Insya Allah, dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mengenai menelisik kehidupan dugong dan ekosistem padang lamun. Dari keempat foto ini, mungkin ada yang bisa menjawab. Yang mana yang disebut dengan dugong? Baik. Ada yang bisa coba menjawab aja dulu satu orang? Nomor dua, Bud. Sepertinya saya ikut menjawab, Pak Jureis. Ini yang berbeda dengan yang di flyer. Oke, jadi tempat foto ini menunjukkan banyak yang beredar mengenai dugong ataupun duyung yang sering kita kenal. Yang nomor satu itu Manate, yang ada di flyer kita kemarin. Nomor dua ini jelmaannya mungkin. Saya nggak pakai yang perempuan, pakai yang laki aja. Lalu yang nomor tiga, ini dugongnya itu sendiri. Nomor empat, itu Manate juga. Apa sih yang membedakan dia dengan dugong dan Manate? Oke, kita akan lihat selanjutnya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai taksonomia. Dimana dugong merupakan mamalia laut atau hewan. Termasuk dalam Kindom Manimalia, dalam Cordata, dan masuk kelas di mamalia. Seperti hewan darat lainnya, mereka juga masuk dalam kelas mamalia. Tetapi di sini ada beberapa yang membedakan. Karena ada habitat laut dan habitat darat. Jadi ada beberapa kelas mamalia yang hidup di laut dan hidup di darat. Untuk hidup di laut, itu ada Ordo Sirenia. Salah satunya, yaitu Ordo dari dugong itu sendiri. Ordo Sirenia itu dibagi menjadi empat famili. Nanti akan saya jelaskan keempat famili tersebut. Di sini yang famili masih ada, yaitu famili Dugongidae dan Tricecidae. Untuk Dugongidae, itu ada Dugong. Untuk Dugongidae, terus juga ada Hidrodamalistigas. Untuk Tricecidae, itu ada Triceccus. Triceccus itu kelompoknya Manate. Nah, di sini juga dilihat. Kok saya masukin Ordo Probos Cidea. Yang kalau dilihat di sini ada gajah. Nah, Probos Cidea ini memiliki kerabatan yang dekat dengan Ordo Sirenia. Kalau nanti lihat ke depannya, Bapak-Ibu sekalian bakal melihat. Kenapa sih kok bisa dibilang mirip? Nah, nanti akan ada di snack selanjutnya. Nah, Ordo Sirenia yang saya sebutkan tadi, ada empat famili. Yang pertama ada Prorastomidae, Prostosirenidae, Dugongidae, dan Tricecidae. Prorastomidae ini adalah leluhur dari Dugong. Jadi, dalam kisahnya bahwa di Middle Eosin tahun 50-an dulu, bahwa Dugong itu diceritakan leluhurnya memiliki kaki empat. Memiliki kaki empat, terus dia memiliki moncon yang cukup ke bawah juga, dan memiliki ekor seperti ini. Seiring berkembangnya, karena hidupnya dia antara dua alam, di laut dan di darat, dan sering mencari makan di laut juga, ada perubahan dalam evolusinya. Menjadi seperti ini, Prorastosirenidae. Dia badannya sudah mulai menggumpal, terus ekstremitas kakinya sudah mulai menghilang, mulai memende, dan juga dia sudah banyak senderung main di air. Bentuk ekornya sudah mulai berubah. Nah, terus berkembang, akhirnya Prorastomidae dan Prostosirenidae ini punah. Punah di alamnya, tersisa Dugongidae. Dugongidae ini, dan Tricicidae. Tinggal dua ini saja. Dugong ini ada Dugong-Dugon, dan Hidrodomaleskigas. Dan Tricicidae ini kelompok manate, yang ada di Afrika, di Amerika, yang hidup di Amazon, yang hidup di sungai-sungai. Lanjut, kita sedikit bicara tentang evolusinya, yang tadi saya jelaskan. Jadi, pertama kali temukan itu di sini, di Medulation tahun 50-an, itu ditemukan, dia memiliki ekstremitas empat kaki. Dengan bentuk tulang, yang cenderung, seperti hewan daratnya, hewan darat dengan empat kaki. Lalu, seiring dengan berjalannya waktu, ekstremitas ini, yang bagian belakang, itu sangat sering sekali dipergunakan untuk berenang, dan akhirnya mengalami, menghilang. Ada malfungsi. Ketika malfungsi, turun-turun-turun ke generasi selanjutnya, akhirnya ekstremitas belakangnya itu hilang. Ini menurut teori evolusinya. Nah, yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa Prostosiremide dan Prostamprorastomide ini, saat ini sudah tidak bisa kita temukan lagi. Sudah tidak ada. Jadi hanya tinggal, Dugongide dan Trichichide. Dari kedua ini, hewan ini, Dugongide dan Trichichide ini, ada Dugong-Dugon yang disebut, dan juga Manate. Salah satunya, saya ambil contoh, itu Trichichus manatus. Ini yang sangat sering tertukar, bahwa orang setiap melihat Dugong-Dugon, lebih sering menyatakan, ini yang disebut Dugong. Karena memang, Dugong lebih susah ditemukan di alam, sedangkan Manate lebih mudah. Wisatanya sudah banyak, dan dokumentasinya sangat banyak. Apa sih yang membedakan dari Dugong dan Manate? Pertama, yang paling membedakan sangat jelas, yaitu muzzle-nya. Dia memiliki moncongnya, berbeda. Kalau Dugong, itu ke bawah. Sedangkan Manate, dia ke bawah juga, tapi tidak melebar. tidak ada yang keluar yang melebar. Lalu yang kedua, Dugong itu memiliki kulit yang lebih lembut, dibandingkan dengan Manate yang cenderung kasar. Tetapi kalau pada aslinya, kalau ada Bapak-Ibu yang pernah pegang, sebenarnya terlihat seperti kasar. Cuma kalau Manate itu lebih kasar lagi. Lalu, Dugong ini memiliki badan yang dia lebih atletis. Karena dia cenderung berenang di laut. Jadi ketika hewan itu berenang di laut, untuk khususnya mamalia laut, dia memiliki badan yang cukup bagus, dibandingkan hewan-hewan yang, kayak contohnya ini Manate. Manate yang hidup di sungai-sungai, dia itu memiliki badan yang cenderung lebih besar. Ini kan Dugong terlihat lebih atletis ya, Bapak-Ibu sekalian. Dan dia memiliki berat 250-300. Sedangkan Manate itu sampai 500 kilo. Karena dia sangat jarang untuk berenang. Dia hanya lebih sering diam, jalan sebentar diam. Sedangkan Dugong dia berenang. Dan dia juga sedikit sering berpetualang. Lalu, di bagian belakang, di bagian bawahnya, yang sangat terlihat itu bagian ekor. Bagian ekor dari Dugong, itu seperti halnya lumba-lumba dan paus. Dia memiliki cagak, seperti ini. Nah, sedangkan untuk Manate, dia rounded. Dia membulat. Sampai di sini mungkin cukup jelas ya, perbedaan Dugong dan Manate. Kita akan lanjut ke next selanjutnya. Nah, ternyata, Bapak-Ibu sekalian, yang saya sebutkan di atas, Dugong itu ada dua tadi kan, Dugong-Dugong, dan Hidrodamalis Gigas. Hidrodamalis Gigas ini udah punah juga, Bapak-Ibu sekalian. Hidrodamalis Gigas ini punya panjang, bisa sampai 10 meter. Terus udah gitu, dia beratnya bisa sampai ribuan. Dan bisa 6-7 kali orang dewasa, kalau kita bikin perbandingannya. Cuman, sayang, ketika Hidrodamalis Gigas ini hidup, perburuannya sangat tinggi. Akhirnya menyebabkan hewan ini punah, dan sekarang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Tersisalah Dugong. Dugong juga sekarang sudah cukup langka, dan cukup susah untuk ditemukan. Tapi masih ada di perairan-perairan lalat di Indonesia. Nah, Dugong ini, yang seperti saya bilang tadi, dia memiliki badan yang cukup bagus. Di tahun 2015, saya ketika penelitian di Bintang, saya mendapatkan kuburan, yang ada dugong terdampar, lalu dikubur orang melayan setempat. Lalu saya dan tim dari IPB, kita mencoba untuk menggalinya, dan menyusun ulang kembali dugong tersebut. Dan yang menarik, Bapak-Ibu sekalian, kenapa kisahnya banyak dikisahkan, seperti halnya dia dekat dengan manusia. Di bagian tangannya itu, itu ada memiliki 5 jari. Seperti halnya manusia. Dia punya 5 jari, hanya saja ditutupi selaput, yang membuat dia berbentuknya seperti sirim. Lalu di bagian ekor, kalau kita lihat tadi di ekornya Dugong itu, terlihat ada ekornya, ternyata setelah dia dikubur, itu tidak ada tulang yang keras yang membentuk ekor. Hanya tulang lunak yang bakal rapuh. Jadi untuk ujung ekornya hanya seperti ini saja. Tidak ada tulang sejati yang ada di situ. Oke, kita lanjut. Penyebarannya gimana sih untuk sirenia itu? Untuk sirenia, itu penyebarannya untuk kelompok manate, lihat Bapak-Ibu bisa lihat, ini Florida manate ini hidup di pesisir. Untuk antelian manate, dia di pesisir juga, tetapi tidak masuk di kawasan, di daerah yang sungai. Nah, sedangkan amazonnya manate, dia masuk di sungai. Jadi dia hidup di sungai-sungai juga. Nah, untuk West Afrika manate, dia hidup mulai dari kawasan pesisir laut, dan juga perairan payau, dan juga masuk ke sungai di Afrika. Berbeda dengan Dugong, seluruh hidupnya Dugong itu di laut. Karena dia makhluk hidup, memalihai laut yang hidup fior di laut. Di kawasan pesisir. Kenapa hidup di kawasan pesisir? Karena dia tidak bisa jauh dari makanannya. Kalau Bapak-Ibu sekalian ketahui, bahwa hewan itu lebih sering hidup dekat dengan makanannya. Nah, begitu juga dengan kebiasaan Dugong, dia lebih sering hidup dekat dengan makanan. Ini merupakan kota sebaran, lokasi ditemukannya di Yung, di Indonesia. Ini tahun 2017. Updating 2019-2020-nya ada, cuman belum dipublish. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, Indonesia itu belum pernah punya peta penyebaran sebagus ini. Kalau saya bilang. Di tahun 2002 itu ada peta sebaran Dugong yang terlihat. Nah, itu peta berdasarkan anekdotal, berdasarkan informasi-informasi saja. Dan itu bukan adanya riset langsung. Jadi, cuman, oh, saya dengar, saya dengar, air dipetakan. Sedangkan ini, kita sudah mencoba membuat petanya waktu kegiatan Dugong yang Segris Conservation Project di tahun 2016. Kita petakan bahwa penyebaran Dugong Indonesia itu sangat luas. Dari mulai ujung Sumatera, sampai Papua, itu banyak sekali ternyata. Cuman, memang keada ke kondisinya yang sangat langka dan susah untuk ditemukan. Itu yang menyebabkan orang-orang jarang mengetahuinya. Oh, nggak ada, nggak ada. Karena memang sulit untuk pemukan di alam. Lalu, untuk daerah Jawa, sebenarnya ini belum diupdate. Di tahun 2018, kita menemukan ada Dugong di daerah Ujung Kulon, baik yang terdampar maupun yang hidup. Untuk di kawasan selatan ini, pernah diinformasikan di daerah Jogja. Baik, saya akan lanjut. Dugong-Dugong merupakan mamalia laut. Mamalia laut dengan ciri khasnya yaitu memiliki kelenjar mamaya dia. Yang mencirikan dia sebagai mamalia. Dia herbivore sejati. Kenapa disebut herbivore sejati? Dia hanya memakan lamun. Hanya memakan tumbuhan yang ada di laut. Itu yang disebut lamun. 98 persen yang dimakan oleh Dugong itu lamun. Ada penelitian, beberapa penelitian yang menyatakan dari gut content isi perut dari Dugong itu. Sudah dicek, 98 persen yang ada itu isinya lamun. 2 persennya apa? 2 persennya itu parasit yang hidup di lamun yang terbawa masuk ke dalam perut Dugong. Dia hidup di laut. Sebagai hewan pesisir, dia pur hidup full di pesisir. Tidak masuk ke sungai. Tapi Pak, ada di daerah saya itu Dugong masuk ke sungai. Nah, itu bukan masuk ke sungai. Itu biasanya tertukar dengan pesut yang sering terjadi. Memiliki umur yang sangat panjang. Dugong memiliki umur sampai 70 tahun. Pada kondisi aman dan tenang, dia bisa memiliki umur sampai 70 tahun. Lalu, dia bisa memiliki ukuran yang besar badannya sampai dengan 4 meter. Saya pernah menemukan Dugong yang 3,5 meter. Itu cukup besar sekali. Dan itu benar-benar, kita melihatnya juga, saya pakai kapal yang 12 meter, melihatnya itu hewan sangat besar. Dia kuat menahan nafas. Kenapa dibilang kuat menahan nafas? Dia bisa mampu menahan nafas ketika dia tidak banyak aktivitas, itu 8 menit. Sedangkan dia sedang banyak aktivitas, dia bisa hanya 3-5 menit. Terutama ketika dia makan, dia akan memiliki ketahanan nafasnya sangat rendah, yaitu 3-5 menit. Dan juga dia petualang. Petualang di sini bukan berarti dia masuk dalam migratory spesies. Tetapi, dia lebih cenderung locally. Tapi, menurut IUCN, dia migratory. Ya, dia dibilang migratory karena kemungkinan untuk dia memiliki wilayah yang sangat luas dalam pergerakannya. Tetapi, dia lebih cenderung lokal, diam di dalam satu lokasi. Terutama yang daerah makanannya banyak dan aman dari gangguan. Dugong ini sudah dilindungi dari PP no. 799, lalu juga sudah masuk dalam kategori IUCN, dia vulnerable atau rentan terhadap punah. Karena memang sangat sulit sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita mencarinya di alam dan juga keterbatasan berirat antara kita mencarinya ada air laut itu yang memiliki kita. Apakah mudah untuk dia mencari di alam? Bisa dibilang susah. Kenapa? Karena pertama yang tadi saya sebutkan ada laut dan yang kedua, dugong ini sangat pemalu, Bapak Ibu sekalian. Dia sangat pemalu. Ketika ada kapal mendekat, dia sudah bisa mendengar dari 500 meter. Dia 500 sampai 1 kilo, dia melihat ada sebuah ancaman, dia akan pergi. Makanya ini yang mengakibatkan para pengamat atau para penelitih sulit untuk bisa menemukan dia di alam. Bagaimana sih dia di alam? Apakah dia berbentuk full seperti ini? Kita akan lihat. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menginformasikan. Tadi yang saya bilang, tadi kan cuma sketsa. Ini dugong yang saya foto sendiri. Ini memiliki moncong yang ke bawah dan dia agak melebar. Fungsinya apa? Fungsinya di sini tetap untuk dia mencari makan dan juga dia memiliki bentuk moncong yang ke bawah. Hidungnya tertutup dengan rapat. Kita akan lihat dugongnya di alam sekarang. Kalau Bapak Ibu sekalian ke laut dan mungkin banyak juga peserta yang hadir di kampus-kampus di kawasan pesisir paling gampang dan paling mudah kita lihat dugong itu ketika dia mengambil nafas ke atas. Ketika dia mengambil nafas ke atas dia akan naik ke permukaan dan menghirup oksigen. Karena berbeda dengan ikan yang bisa memanfaatkan oksigen terlarut dari air untuk mas bulan tubuhnya dugong harus memerlukan oksigen yang ada di udara bebas untuk dia hirup untuk didistribusikan dalam tubuhnya. Jadi dia selalu naik ke atas untuk mengambil oksigen tersebut lalu masuk lagi. Ketika dia naik ke atas itu cuma 1-2 detik saja. Setelah itu dia masuk lagi ke dalam. Saya ada videonya. saya lihat dugong naik terus masuk. Baik, akan saya ulang. Ketika dia mengambil nafas dia cuma naik saja lalu dia masuk lagi. Nah. Nah, di situ kemampuan kita sebagai pengamal untuk meneliti harus fokus terhadap permukaan air untuk melihat keberadaannya dia. Lanjut untuk morfologi dugong. Dugong secara utuh akan terlihat seperti ini. Ini saya foto menggunakan drone waktu saya penelitian warna-warna Indonesia. Ini foto utuhnya. Dugong itu seperti ini. Dia secara utuh dan memiliki warna abu kecoklatan. Mulut bagian bawahnya yang tadi moncong ke bawahnya itu dia tebal seperti ini. Mulutnya sangat tebal dan di sini terlihat ada pedal dan ada gigi untuk yang dugong jantan. Gigi-giginya mencuat di sebelah sini. Ini mulut tampak depannya yang saya bilang tadi. Dia ke bawah dan melebar ke bawah dan dia di sini ada katup hidung dua dan katup ini sangat kuat ketika dia menyelam katupnya akan tertutup dengan rapat. Dan ketika dia ngambil nafas ke permukaan katupnya akan terbuka. ketika saya pengamatan ketika katup ini terbuka itu ada sedikit hembusan nafas yang dikeluarkan. Seperti halnya kalau misalnya Bapak-Ibu lihat paus ketika dia di permukaan sering mengeluarkan nafas dengan menyemburkan air tapi kalau dugong tidak menyemburkan air cuman ada nafas yang dikeluarkan. Bau dari hidung ini cukup amis yang terciup. Hidungnya bakal terbuka katupnya mengambil nafas dan masuk lagi dengan rapat. Lalu ada mata matanya disini terlihat sangat jelas dan sering yang sering dibahas adalah air mata duyungnya. Tapi disini sebenarnya tidak ada air mata duyung yang berbau mistis yang lainnya hanya saja air matanya itu memang pure air mata yang dikeluarkan dugong untuk melembabkan dari mata tersebut. Lalu disini Bapak-Ibu sekalian ada bulu sikat halus atau bristol. bristol ini yang seperti ini bristol ini dipergunakan oleh dugong untuk mencari makanan. Jadi seperti hal yang mamalia lain dia itu punya preference untuk makan. Dari 13 grislamon yang ada di Indonesia dia memakannya hanya 7 yang dia sangat suka yaitu dari kelompok simodose kelompok halodule halotila dan juga di talasia nah dia pilih-pilih untuk makan jadi gak semua lamun dia makan ini sangat bagus subhanallah sekali ini ketika dia makan pun dia bisa tahu gitu oh ini lamun makanannya dia atau bukan jadi dia bisa lihat dan juga dan juga bristol ini dipergunakan untuk melihat apakah si substrat tersebut halus atau tidak karena dugong itu punya cara makan dengan mencongkel seluruh bagian lamun sampai dengan akar dan rimpangnya dimasukkan dalam mulutnya nanti akan ada videonya bagaimana dia makan jadi bristol inilah yang yang dipergunakan untuk menjadi sensor lalu ada telinga di sebelah sini yaitu telinganya tidak bercupil jadi hanya titik saja nah ini mulut dengan terhadap gigi yang saya tadi bilang bentuk bagian bawah pedalnya kalau dugong jantan ini akan terlihat jelas giginya akan terlihat jelas lebih panjang dibandingkan dugong betina yang sering disebut dengan masyarakat adanya gigi atau gading yang sering diambil oleh masyarakat untuk dijadikan cerutu ketika diburu dugongnya langsung diambil untuk jadi cerutu gadingnya bristolnya kalau di zoom lebih dekat seperti ini bulu sikatnya jadi gak halus-halus sekali cuman dia seperti itu bulu sikat untuk bisa menjadi sensornya lalu bagaimana kita masuk ke membedakan kelamin dugong untuk jantan dan betina bapak ibu sekalian sangat sulit sekali kita melihat dugong jantan dan betina di alam jadi karena bagian genital tubuhnya itu di bagian bawah otomatis kita sangat sulit sedangkan dia yang sering muncul ke atas yaitu bagian hidungnya saja ke permukaan nah untuk dugong betina dan untuk dugong betina dia memiliki celah vagina dan anus itu sangat dekat berbeda dengan dugong jantan celah penis dan anusnya itu sangat agak ada jarak nah ini kalau kita membandingkan dugong jantan dan betina tetapi ketika kejadian dugong terdampar di alam dugong jantan akan lebih sering mengeluarkan penisnya dan penisnya tercuat ketika dia terdampar biasanya para ahli mamalia terdampar untuk membandingkan dugong jantan dan betina ketika terdampar sangat jelas terlihat jadi ketika penis sudah keluar berarti dia jantan sedangkan kalau tidak itu betina tetapi untuk validasinya kita lihat celah vagina dan anus dan celah penis dengan anus di awal saya menjelaskan bahwa dugong memiliki kelenjar mamai kelenjar mamai itu banyak dilihatkan juga dengan adanya puting atau puting susu puting susu dugong itu beda dengan puting susu mamalia lat lain atau yang sering ada di bagian dada puting susu dugong itu ada di bagian ketika ini saya contoh fotonya yaitu anak manat yang sedang nyusu dengan induknya dugong pun seperti ini dia nyusu bentuk susu yang keluar dari puting dari dugong ini bentuk susunya itu berbentuk seperti pasta jadi tidak cair yang akan langsung bercampur dengan air tapi dia kayak pasta jadi bentuk susunya itu agak seperti pasta cukup kental punya fisikositas yang tinggi jadi biar bisa langsung tersedot dengan anak dari dugong tersebut ini kalau hampir seperti ini cuma kalau dugong lebih sering nyusu sambil berenang kalau menate sering di bagian bawah ketika di bagian dekat dengan subscribe karena dia lebih sering bermain-main di bawah lalu berbicara mengenai habitatnya berbicara habitat dugong itu pertama habitat dugong itu di kawasan padang lamun yang matabennya karena dia dekat dengan makanannya dan dia sangat menyukai lamun sebagai sumber utama makanannya yang 98% dia makan jadi dia lebih sering hidup di kawasan padang lamun ini salah satu contoh kawasan padang lamun yang ada di bintan kalau teman-teman dari ada di kawasan riau ini di pulau sumpat ini kawasan padang lamun ini sangat luas kurang lebih 2 hektare lebih isinya lamun semua kalau lagi surut seperti lapang bola seperti ini dan ketika air pasang disini bisa 3-4 meter sangat dalam dan padang lamun ini yang dimanfaatkan untuk makan lalu yang kedua dia juga suka hidup di kawasan Trumbuk ara untuk traveling untuk jalan-jalan jadi jugong itu selain makan dia juga punya aktivitas seperti jalan-jalan dia sering bermain-main di kawasan Trumbuk ara makanya kenapa kalau saya sering bertemu dengan teman-teman dari daerah itu sering bilang pak saya gak pernah nemunya di lamun tapi saya seringnya nemunya Trumbuk ara betul momennya itu dia lebih sering ditemukan ketika makan pada waktu pagi dan sore yaitu di padang lamun dan ketika dia jalan-jalan dia lebih sering ke laut ini salah satu contoh di Alor dukung di Alor dia hidup di kawasan padang lamun sangat berdampingan langsung di kawasan padang lamun nah bagaimana sih aktivitas hariannya dia tadi kita udah kenal habitatnya dia kita udah kenal dukung itu seperti apa kita pengen tahu nih aktivitas hariannya dia ngapain aja sih Hudson tahun 2004 melakukan perlitian bahwa 41% hidup dari dugong itu dihabiskan untuk makan kurang lebih 10 jam dalam waktunya itu dihabiskan untuk makan nah sedangkan 32% dipergunakan untuk traveling jalan-jalan jadi hidupnya itu sangat santai sekali makan dan jalan-jalan saja lalu juga ada beberapa kegiatan sosial resting rolling dan surfacing atau mengambil nafas di permukaan polanya seperti ini bapak ibu sekalian jadi ketika dia sedang makan di bawah dia akan naik ke atas surfacing melakukan surfacing naik ke atas ngambil nafas cukup 1-2 detik masuk lagi ke bawah dan makan makan dia naik lagi ke atas ambil nafas lagi lebih banyak nafasnya masuk lagi dan makan makannya dia tidak terlalu banyak langsung dipakai juga oksigen yang masih ada dia pakai untuk traveling jalan-jalan naik lagi ke atas ambil nafas lagi turun lagi makan lagi lebih sering hidupnya seperti ini ini contoh ketika dugong sedang makan dia moncongnya ke bawah dia sedang lakukan makan dan ada jejak makan yang tersisa setelah dia makan bagaimana dia ketika makan kita lihat video selanjutnya dia akan turun ke bawah perlahan dengan tidak merusak ekosistem lamun yang ada mengatur buoyansinya lalu dia topang kedua tubuhnya menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu dia makan lamunnya cara makan ini sering disebut dengan grazing atau bulldozer bulldozing jadi dugong itu sering makan seperti halnya bulldozer dia mencongkel seluruh bagian tubuh lamun dari mulai batang daun akar dan rimpang untuk dimasukkan ke dalam mulutnya cukup terlihat jelas ya bapak ibu sekalian ketika dia makan dia membentuk kepulan seperti halnya bulldozer untuk lewat ketika dia makan dia mencongkel seluruh tubuh bagian lamun sampai dengan akarnya dia masukkan ke dalam mulutnya lalu dia bikin kepulan seperti ini ketika dia makan karena untuk mengelabui musuhnya terlihat hidungnya sangat tertutup rapat jadi jarang sekali ada kondisi keselak istilahnya lah ya untuk ketika makan nah saya lanjut videonya oke saya lanjut dulu aja ketika dia makan dia akan melakukan seperti halnya grazing dia akan seperti bulldozer dan karena mencongkel seluruh bagian tubuh lamunnya akhirnya dia menyisakan jejak dari tanda-tanda dari setelah dia makan jejak yang dia sisakan ini merupakan ciri yang bisa kita manfaatkan untuk mengetahui keberadaan dia di alam kalau kita menemukan jejak ini kita sambil snorkeling kita lihat ada jejak ini kita bisa melihat bisa menemukan wah disini ada dugong tapi bagaimana kita bisa tahu apakah jejak ini baru atau lama ada dua kategori jejak yang pertama jejak baru yaitu jejak yang masih membentuk lokungan ke bawah dan juga lamunnya itu bersih dimakan tidak ada sisa dan ada cekungannya dan dia membentuk grazing pada lamun yang menjadi kesukaannya dia ini lebarnya bisa sampai 6 sampai 10 cm terkadang pernah ada yang dukung jantan dewasa sampai 15 cm sekali dia makan dia bisa bikin trek itu sepanjang 5 meter waktu dia makan itu dia bisa membuat trek sepanjang 5 meter berapa banyak yang dia makan dugong itu memaklukan lamun 40 kg berat basah lamun setiap hari untuk dimakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup jadi terbayang sangat banyak lamun yang harus dimakan dan lamun yang menjadi kesukaannya dia lamun kecil-kecil seperti ini ini salopila halodule seringodil lalu tipe jejak kedua yaitu jejak yang sudah lama tinggalkan oleh dugong sudah ada gundukan lagi tapi masih membentuk trek dan sudah ada lamun-lamun yang tumbuh di sekitarnya dan juga tetap pada lamun-lamun menjadi kesukaan makanan ini ini ada satu video saya mencoba menggunakan drone untuk mengamati feeding trail dugong ketika laut sedang bersih padang lamun ini seluruhnya padang lamun jejak-jejak ini bukan hanya dibuat oleh dugong tetapi juga dibuat oleh penyi tetapi ada beberapa jejak yang dibuat oleh dugong ketika makan seperti halnya jalur-jalur ini ini pola-pola ini yang dimanfaatkan oleh dugong untuk dimakan lalu ada beberapa jejak lagi yang bisa terlihat ketika dia makan ini kawasan padang lamun semua jadi saya memanfaatkan drone juga untuk mengamati dari kehidupan dugong yang ada di laut ini dugongnya tidak terlihat dia lagi kabur sangat jauh dari kita tetapi kita bisa lihat jejak-jejaknya seperti ini Bapak Ibu ini ada jejak-jejaknya bukas makanannya kenapa saya bisa bilang ini jejaknya karena setelah saya terbang saya menemukan saya menyelam untuk validasi ke bawah tadi saya sebutkan juga bahwa dugong juga melakukan sosialisasi salah satu yang dia sering melakukan sosialisasi dia sering hidup berdampingan dengan penyu khususnya penyu hijau yang hidup di kawasan padang lamun penyu hijau itu memanfaatkan lamun untuk menjadi makanannya juga jadi dia hidup berdampingan terkadang dugong juga sering bermain-main dengan penyu untuk dia melakukan sosialisasi penyu ini dia dekat dengan kedua tangannya lalu dia dibawa ke bawah untuk bermain-main apakah penyu terancam ya penyunya terancam tapi tidak membahayakan penyunya tidak belum ada kasus dugong memakan penyu enggak karena dugong dia herby force dugong mau kaya penyu itu enggak hanya untuk bermain saja dia bercanda-canda sesekali penyunya benar-benar dia tangkap dan diturunkan sampai bawah sekali nah seperti ini Bapak Ibu kalau bisa dilihat dugongnya datang lalu ditangkap lalu didorong sampai bawah ini bentuk sosialisasinya dia untuk dia bercengkrama dengan makhluk hewan lainnya yang ada di kawasan pesisir bukan membahayakan atau menjadi sebuah predator lalu dugong juga istirahat Bapak Ibu sekalian dalam video ini saya akan memperlihatkan bahwa dugong juga memakai waktunya dalam suatu hari untuk resting dia melakukan istirahat ini istirahatnya dilakukan di dasar perairan nah ini ketika dia lagi resting dia istirahat nah posisinya Bapak Ibu lihat dia taruh badannya dia ditopang dengan kedua tangannya bagian ekor tetapi tetap ada space dia tidak istirahat dengan menaruh seluruh bagian tubuhnya di bagian dasar tetap dia masih ditopang sama tangannya untuk menjaga adanya bahaya di bawah lanjut tadi saya sempat bilang di awal bahwa dugong juga melakukan aktivitas hariannya untuk traveling atau jalan-jalan penelitian De Jong tahun 1995 di Saparwa di kawasan Ambon itu memperlihatkan bahwa dugong dia sering juga berpetualang berjalan-jalan seperti halnya disini dugong ditreking untuk melakukan perjalanan dari mulai 14 November tahun 1994 itu dia berjalan dengan trekkingnya pertama dia lokal disini terus dia berjalan sampai dari Haripur ke Saparwa di Saparwa di Saparwa aktivitas dan diam dulu beberapa hari lalu dia jalan lagi sampai dia berputar kembali lagi ke tempat asal kenapa saya bilang meskipun dia petualang dia cenderung lokal dia cenderung cuma disitu aja dan belum pernah ditemukan dugong di Ambon berjalan-jalan sampai dengan ke daerah misalnya di ketual gitu itu enggak belum pernah ditemukan dan dia cenderung lokal aja terutama di daerah yang aman dan nyaman untuk makanannya dan juga untuk kondisi wilayahnya seperti itu berapa sih jarak perjalanannya dia dia bisa menempuh jarak dalam sekali berpetualang seperti ini untuk kembali itu home range-nya dia 4 sampai 43 km jadi sangat luas dan sangat susah untuk kita untuk melihatnya dengan mata langsung kita amati sepanjang perjalanan kalau kita melakukan daily activity makanya digunakan saklet tracking untuk bisa ditaruh di ekornya terus langsung transmiternya terhubung dengan udara dan mengirimkan informasi ke darat untuk keberadaan-keberadaan dia teman saya di Christopher Kloger tahun 2015 dia melakukan penelitian juga di New Caledonia dia memperlihatkan sebuah pola yang sangat menarik jadi ketika saya pengamatan itu saya lebih sering melihat dugong itu masuk dari kawasan tubir masuk ke kawasan pesisir ternyata saya belum bisa makan penelitian dengan satelit tracking tetapi Kloger pernah menggunakan satelit tracking dan memperlihatkan sebuah pola ketika dia hidup di kawasan pesisir cenderung di kawasan pesisir dia akan bergerak untuk berpindah ke lokasi selanjutnya bukan langsung terobos di pesisir tetapi dia akan keluar ke arah tubir lalu dia bergerak perlahan berjalan dan masuk lagi ke pesisir ketika dia beraktifitas jadi tidak langsung potong kompas kalau kita lihat yang merah ini dia akan bergerak dulu ke kawasan pesisir langsung dia masuk lewat celah baru ke pesisir untuk makan tidak semata-mata dia langsung bermain tetapi kalau misalnya di kawasan pesisir ada bentuk pola misalnya yang ungu ini dia sampai ke sini dia makan itu dia makan dia melihat ada lamun kesukaannya yang akhirnya dia mau makan lamun tersebut sampai ke pinggir-pinggir tetapi ketika dia mau berpindah ke sini dia akan keluar dulu melalui celah terus langsung berpindah ke sini kenapa dia lakukan seperti itu karena ini kawasan pesisir merupakan kawasan pasang surut yang cukup berbahaya ketika dia salah memperhitungkan dia banyak beraktifitas di pesisir tanpa memperhitungkan ada pasang surut dia akan terdampak nah tetapi ketika dia bisa memperhitungkannya dia akan bisa melihat apakah saya bisa masuk atau tidak ketika dia masih bisa masuk dia akan masuk jika tidak dia akan terus bergerak di kawasan tubuh seperti itu lalu berbicara tingkah lakunya tadi kan ada juga tingkah lakunya rolling beberapa dokumentasi yang pernah didapatkan yang pertama dugong itu sering menggarukan punggungnya ketika rolling itu ke dasar perairan menggarukan punggung ini untuk menghilangkan algae-algae yang ada di bagian tubuh yang dia tidak bisa jangkau dengan tangannya jadi tidak bisa menggaruk ya bapak ibu sekalian jadi akhirnya dia rolling dan menggarukkan punggungnya setelah itu dia juga sering melakukan istirahat yang saya bilang tadi resting di kolom perairan juga jadi tidak semata-mata sering di dasar perairan di kolom juga kenapa ada yang di kolom ada yang di dasar istirahat dugong memerlukan oksigen yang dari udara bebas untuk dia ambil ketika dia perairannya sangat dangkal cukup dangkal dia bisa resting di bawah dia akan istirahat di bawah tetapi ketika dia istirahatnya perairan cukup dalam dan dia ingin istirahat dia biasanya istirahat di kolom perairan dia mengatur boyansinya lalu dia seperti lapung-napung aja ketika dia mengambil nafas dia akan naik lagi ke atas 1-2 detik masuk untuk mengambil nafas ini bentuknya lalu juga ada memperlihatkan punggung kalau bapak ibu sekalian lihat mamalia laut khususnya lumba-lumba sering terlihat atau mengidentifikasi punggung dari mamalia tersebut untuk identifikasi dia jenis apa dia kelompok yang mana nah dugong itu yang membedakan dengan mamalia laut lainnya dia tidak punya sirip tidak punya sirip di punggungnya yang akhirnya susah untuk membedakan apakah ini dugong yang kemarin atau yang bukan ya ciri-cirinya sangat sulit nah dia menggunakan punggung dia memperlihatkan punggung ini ketika dia akan menyelam lebih dalam seperti halnya para penjelam akan menyelam lebih dalam dia bakal mengatur polanya untuk bisa kayak ada tekanan hentakan kayak gitu untuk bisa menyelam lebih dalam begitu juga dengan dugong lanjut ini merupakan ini merupakan dokumentasi yang saya dapatkan setelah saya habituasi untuk mendapatkan video dugong ini selama 7 hari jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita tadi lihat video sebelumnya bahwa memperlihatkan orang bisa menyelam dengan dugong itu dilakukan di daerah-daerah yang dugongnya populasi sangat banyak seperti di Australia di Abu Dhabi di Qatar itu sangat banyak dugongnya tetapi untuk dugong di Indonesia itu sangat-sangat liar sekali masih sangat liar dan sangat sedikit jadi dia sangat keterancaman sangat tinggi karena perburuan sangat tinggi di daerah-daerah yang ada dugong biasanya saya melakukan habituasi 7 hari menyelam di daerah yang dia sering muncul dan Alhamdulillah dia bisa memperlihatkan beberapa tingkah lakunya dia dan merasa aman dengan kehadiran saya ketika menyelam ini terlihat dia sedang mengambil ancang-ancang untuk berbelok dia gunakan siripnya dia masih mengamati dulu keberadaan saya karena takut mengancam dia ketika dia merasa cukup aman dia langsung berusaha langsung melakukan aktivitasnya salah satunya rolling dia mengaruhkan punggungnya oke lanjut ke selanjutnya mohon maaf saya sedikit potong-potong videonya karena waktu seperti yang saya bilang tadi sebelum ya ketika dia udah ngerasa aman nyaman terus dia akan beraktifitas dekat dengan kita salah satunya di Alor dugong ini sangat dekat banget dengan keberadaan manusia di sana ketika saya akan pulang pengamatan di sore hari saya mencoba mengamati dia membuat sebuah polanya dia menggunakan drone saya amati dia ternyata saya sampai pesisir kurang lebih air tinggal sedang pul dugong masih mengikuti nah dia masih berasa nyaman dan aman untuk dia berenang tetapi ketika kita sudah sampai akan ke darat dia sudah tahu dia tidak mungkin bisa berenang dia akan kembali lagi ke laut yang lebih dalam untuk dia beraktifitas jadi terlihat sekali bahwa dia bisa mengukur dirinya dia selama hidup di Alor lalu ada tinggal laku juga gak semata-mata gak semuanya tinggal lakunya yang tadi lihat lucu bagus hewan di alam tetapi ada ancaman yang berbahaya khususnya untuk manusia yang ingin berinteraksi dengan dugong ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya jadi ini ada beberapa foto foto yang di atas ini menginformasikan bahwa ada dugong jantan yang berusaha mendekati wisatawan wanita jadi dugong jantan ini berusaha mendekati wanita untuk entah mengganggunya atau pokoknya mengurasak dengan tidak nyaman tetapi terlihat glen penis yang mencuat dari dugong jantan ini ketika dia melihat wanita akhirnya saya baca-baca literatur bahwa ada hormon yang memikat antara dugong jantan ini dengan si ada hormon perempuan ini yang keluar yang bisa kecium oleh dugong ini juga sama di Malaysia di tahun 2017 saya melakukan riset bersama teman-teman di Alor dari WF Indonesia juga dan tim DSJP kita coba apakah ketertarikan tersebut nyata gitu dengan manusia saya pertama menurunkan 4 penyelam menurunkan 4 orang pertama laki-laki kedua perempuan ketiga laki-laki keempat laki-laki saya lihat dari keempat tersebut preference dia itu sangat ingin mendekati dari yang wanita gitu jadi dia lebih sering datang ke yang wanita nah di siang hari saya mencoba langsung turun langsung saya langsung mengamati saya sendiri turun karena ada beberapa tingkah laku yang tidak wajar yang dilakukan oleh dugong jadi dia berusaha untuk bisa mendekat orang yang turun orang yang turun itu berusaha mendekat untuk ditarik ke bawah kebetulan tim juga sangat khawatir dan berbahaya tapi karena saya penasaran saya coba saya turun langsung dan saya bertahan di cadik kapal ini dan saya berusaha pegang ternyata dugong itu memeluk saya dan menakuk ekornya dan berusaha menarik saya untuk turun ke bawah jadi ini perilaku yang sangat berbahaya makanya ketika kita interaksi dengan mamalia laut khususnya dengan satwa liar itu jangan semata-mata kita mikir wah aman dia lucu dia gak akan nyerang kita emang dia tidak akan makan kita tapi dia akan bisa nyerang kita dan kepakan ekornya bisa menyebabkan kuping kita juga putus karena kepakan ekornya sangat kencang lalu perilaku kawin nah tadi kita udah tau nih dugongnya habitatnya tinggal lakunya bagaimana sih dia memperbanyak dirinya ada perilaku kawinnya populasinya dia dugong jantan itu dugong dugong betina maaf dugong betina itu banyak dikeributi dengan dugong jantan jadi satu dugong betina itu berusaha diperebutkan oleh beberapa dugong jantan karena populasi jantan lebih banyak yang pernah diketahui di alamnya dan juga mereka berusaha dan ada dugong betina lah yang paling ada dugong jantan lah nanti yang paling kelihatan dominan yang akan bisa berhasil kawin dengan dugong betina bagaimana bentuk kawinnya jadi ini ada ilustrasi oleh Mr. Chevin Montreward dari penelitiannya Adul Enukoso tahun 2007 jadi Bapak Ibu ketika dugong jantan dan betina akan kawin ada masa-masa pendekatan jadi dugong jantan dan betina itu mulai pendekatan dulu jadi betinanya dibuntutin terus sama dugong jantan lalu sesekali disundul bagian perutnya karena bagian sensitif dari dugong betina itu di bagian perut jadi dia disundul sama dugong jantannya akhirnya mereka mulai ada ketertarikan ketika sudah ada ketertarikan mereka seling bikin riak-riak air ini dan berputar-putar bersama seperti halnya dia mungkin menari-nari tapi dia selain pendekatan lalu ketika dia sudah semakin dekat di poin D ini dia akan melakukan kopulasi tapi kopulasi di sini masih yang masih malu-malu jadi dia berkopulasi terus binggir lagi pendekatan lagi tapi ini riak-riak airnya sudah sangat kencang dia akhirnya terus dia berputar-putar lagi dan akhirnya dia berkopulasi baru yang sesungguhnya dia berkopulasi dengan menempelkan perutnya dan organ genitalnya seperti menumpuk antar jantan dan betina ketika itu setelah berkopulasi nanti betinanya akan jual mahal akan pergi nanti jantannya akan mendekati lagi kalau ingin kopulasi kopulasi lagi kalau tidak sudah kawinnya selesai kopulasinya selesai dan jantan akan pergi dan betina akan pergi sendiri oleh karena itu dugong itu lebih sering disebut kelompok mamalia yang soliter dia hidupnya cenderung sendiri nah ketika dia hidup sendiri betina akan mengandung bayi dugong tersebut selama 12 sampai 14 bulan baru dia melahirkan belum ada informasi apakah ketika dia dilahirkan dibantu dengan dugong lain karena kalau di lumba-lumba itu ada yang pernah meliti bahwa lumba-lumba betina akan melahirkan dibantu dengan tantenya dari lumba-lumba tersebut untuk dugong belum ada informasi atau saya mungkin belum baca bapak-ibu ada informasi jadi dia melahirkan si anak tersebut akan disusuin selama 14 sampai 18 bulan disusuin selama 14 sampai 18 bulan setelah disusuin 14 sampai 18 bulan anak tersebut akan disapi sampai dengan umur 7 tahun jadi butuh proses yang sangat lama untuk bisa melepaskan satu anak dugong hidup di alam bebas jadi kalau bapak-ibu sekalian menemukan dugong ada dua di alam itu lebih cenderung anak dan ibu karena ada proses sapi yang sangat lama 7 tahun setelah umur 7 tahun anak tersebut lepas dengan induknya jika dia jantan dia akan menikah akan kawin lagi di umur 8 sampai di umur 9 sampai 10 tahun jadi dia mencari pengalaman dulu mungkin belajar dari dugong-dugong yang lainnya dulu untuk akhirnya dia kawin di umur 9 sampai 10 tahun dugong petinya juga sama dugong petinya yang tadi induknya itu baru bisa siap dikawinkan setelah proses sapi selesai jadi bayangkan bapak-ibu dalam waktu 9-10 tahun regenerasi dugong itu hanya satu makanya itu waktu yang sangat lama makanya reproduksinya sangat lambat yang menyebabkan dia langkah yang ada di alam seperti itu ini ada satu video yang saya sempat dapatkan di toli-toli kita waktu tim mengamati untuk mencari keberadaannya dan alhamdulillah ternyata setelah kita teliti ini ada satu dugong petinya yang sedang direbutkan oleh beberapa jantan dugong petinya cukup besar dan direbutkan oleh beberapa jantan untuk dia melakukan kawin untuk bisa berproduksi ke depannya baik videonya ada di website DSCP Indonesia nanti bisa Bapak Ibu lihat di Youtube saya lanjut dulu nah setelah kita melatau proses hidupnya dia hidupnya dia habitatnya dia sampai regenerasinya dia ternyata kehidupannya di alam itu tidak sepenuhnya aman dia memiliki ancaman yang sangat besar pertama ancaman keterdamparan keterdamparan dia sering sekali terdampar itu ada beberapa aktivitas akibat yang pertama karena adanya karena mamalia laut dia melakukan mappingnya atau misalnya komunikasinya via suara ketika dia ada gangguan otomatis dia tidak bisa mengatur dan tidak bisa memprediksi apakah ini keursaan pesan surut atau enggak akhirnya menyebabkan yang dia terdampar yang kedua perburuan ini perburuan Bapak Ibu yang sangat parah dugongnya dimakan karena dagingnya sangat enak lalu ancamannya yaitu dengan adanya bootstrip atau dengan eh maaf ini ancamannya dengan seru jadi ketika ini ditaruh di padang lamun jadi ketika ada air ada dugong yang datang kawasan pesisir lalu dia masuk ke kawasan serunya ini dia masuk lalu air tersebut surut dia tidak bisa keluar otomatis dia bakal berusaha untuk bisa keluar badannya hancur dan lebih sering mati karena airnya sudah mulai surut seperti itu dan juga ancaman bootstrip ancaman dari kapal karena dia hidup pesisir banyak sekali aktivitas nelayan menyebabkan akhirnya dia terkena bootstrip terkena kapal ada beberapa penyakit yang ada di dugong nah beberapa penyakit yang paling berbahaya itu bapak ibu sekalian dugong merupakan mamalia laut yang bisa menyebabkan penyakitnya itu zoonosis tertular dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia ini sangat berbahaya jadi ketika ada mamalia yang terdampak sangat berhati-hatilah untuk bisa mendekatinya karena ada penyakit-penyakit yang bisa tertular sedikit masuk ekosistem padang lamun Pak Teguh saya akan sampaikan sedikit saja pada ekosistem padang lamun ini tadi kita sudah mengenal bahwa dugong itu dengan kehidupannya seperti itu ada satu ekosistem yang menangani dia itu ekosistem padang lamun ini hidup yang diamakan selalu oleh dugong nah di ekosistem padang lamun ini apa sih lamun lamun merupakan tumbuhan tinggi-tinggi yang hidup terendam pada substrat di bawah laut jadi benar-benar selalu terendam tidak terpapar sama sekali di hidup jadi memiliki akar batang yang menjulur dan daun terbagi dalam dua famili dan di Indonesia ada 13 siwis ini jelas Bapak Ibu akar batang daunnya dan yang membedakan lamun itu sering disebut dengan sigras bukan rumput laut atau siwit ini sangat berbeda karena lamun memiliki daun yang lengkap batang dan akar dan juga ada berbeda dengan rumput laut yang dia hanya memiliki hot face untuk dia bisa menempel pada substratnya sedangkan lamun dengan akarnya ini bentuk morfologinya dan lamun itu dia bagian tubuh lengkap ada bunga ada buah dan ada biji ada dua famili 60 jenis di dunia 13 jenis di Indonesia ini ke 13 jenisnya lamun yang ada di Indonesia dulu ada 15 jenis lamun di Indonesia sekarang tinggal 13 yang dua sudah punah yaitu rupiah maritima hanya tersisa koleksi di Bogor lalu ada halopila bekari juga yang hanya tersisa koleksinya saja seberan lamun khususnya banyak di ekosistem pesisir ya Bapak Ibu sekalian terus juga lamun itu hidup dalam dua vegetasi yang pertama vegetasi tunggal ya hidup seragam sendiri yang kedua vegetasi campuran nah Dugong lebih serang datang ke lamun yang vegetasinya campuran tetapi campuran disini dengan preferensi yang tadi hanya simodose halodule dan halopila karakteristik penutupan lamun itu bisa dilihat bahwa dia kalau 0-25% di jarang 26-50% dan padat dan sangat padat untuk di yang di atas 50% nah lamun ini ini yang saya ingin sampaikan lamun itu memiliki manfaat dan peran ekosistem yang sangat lengkap pertama dia sebagai produsen primer lamun sebagaimana tumbuhan dia menjadi produsen primer yang kedua pendaur zat zat hara ketiga tempat hidup dan mencari makan berbagai di telau khususnya Dugong dan lamun khususnya Dugong juga dan penyu dia memanfaatkan lamun sebagai makan dan juga sebagai tempat hidup untuk ikan-ikan sebelum dia besar pelaut dia banyak beberapa ikan yang hidup di kawasan persisir lalu stabilator dalam dasar perairan habitat dan makanan biota langka ini untuk sebagai makanannya sebagai informasi lamun itu dalam satu area atau seribu meter persegi menghasilkan 10 ton daun per tahun satu area ini dapat menyediakan makanan tempat hidup dan daerah pemijahan untuk puluhan ribu vertebrata dan invertebrata baik dewasa maupun juvenil jadi sangat komplek ekosistem lamun ini sangat disayangkan lamun ini sangat sering dikepinggirkan Bapak-Ibu sekalian jadi kalau kita main di pesisir lebih sering yang terlihat itu mangrove dan terumbu karang nah lamun ini sangat mungkin udah habis Pak Teguh ada berapa menit lagi materinya mungkin untuk metodologi nanti bisa disampaikan secara cepat saja ada beberapa metode Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya akan sampaikan pertama untuk penelitian dukung dan lamun itu kita harus memiliki dari tiga sisi pertama dukung, lamun dan juga dari komunitisnya karena ketiga ini saling berintegrasi dan saling hidup bersama ketika dukung itu perlu lamun untuk dimakan apa fungsi komunitas komunitas juga berfungsi untuk menjaga kestabilan yang ada lamunnya dan juga dukungnya dari perburuan dari juga sampah-sampah yang akan merusak pada lamun tersebut ada beberapa metode yang bisa dipergunakan untuk penelitian lamun yaitu penumpulan data lamunnya untuk bisa mengetahui kondisi habitat lalu pencarian jejaknya feeding trail atau jejak makan yang ketiga bisa melakukan aerial survey atau menggunakan pantauan udara bisa menggunakan pesawat ringan atau drone saat ini saya sering sekali menggunakan drone untuk menggunakan pengamatan hasil fotonya beda Bapak Ibu kalau menggunakan pesawat lebih jelas karena menggunakan kamera yang sangat jauh sedangkan drone dia terbatas fotonya karena ketika kita turunkan drone sampai jarak antara permukaan sampai 10 meter itu cenderung nungguam akan pergi menjauh karena ada gangguan dari suara videonya tadi yang bersama saya lanjut saja lalu juga bisa melakukan survey on boat atau survey dari kapal nah ketika survey dari kapal ini yang menjadikan lebih mudah untuk dilakukan juga menggunakan kapal dan kita bisa melakukan pengamatan dari kapal kita akan mendapatkan dokumentasi ketika dulu naik permukaan terus terlihat hidungnya dan juga ketika punggungnya dia akan lalu pengamatan dari darat ini yang pernah saya lakukan juga ketika saya belum punya drone dan saya baru memulai penelitian dukung ini saya naik ketawaran milik BTS atau punyinya PLM atau punyinya TNIAL biasanya pesisir saya menggunakan binokuler dan kamera dengan lensa tele untuk bisa mendokumentasikan keberadaannya dan juga untuk kalau pengen lebih ekspert lagi bisa menggunakan bioakustik untuk pengamatan yang paling mudah dilakukan yaitu dengan pengambilan kata kemunculan yaitu dengan metode wawancara ini formulir wawancaranya nanti bisa saya kasih juga ini formulir wawancaranya sudah diakui di seluruh dunia dipakai di seluruh dunia dan sudah saya translate sudah kita translate ke bahasa Indonesia dan sudah kita uji coba di Indonesia juga buat teman-teman yang buat Bapak-Ibu sekalian pengen penelitian dukung lebih dalam bisa datang ke website ini www.conservation.tools teman-teman akan masuk toolkit-nya aja terus cari bisa kalau bingung bisa buka di user guide-nya bagaimana cara penggunaannya untuk tahu riset-riset yang terkait dukungan dan Indonesia juga kami dengan team sudah membuat panduannya lebih mudah panduan survei dan penggunaan dan Bapak-Ibu sekalian yang ingin membaca buku tentang ekosistem padahal juga saya sempat bikin juga waktu di IPB barang bu ijat dan adit pengen ekosistem padahal baik Pak Teguh mohon maaf kalau buru-buru waktunya sangat terbatas ya terima kasih terima kasih jadi mudah-mudahan dengan penyampaian materi yang menurut saya sebetulnya kalau bisa diperpanjang itu akan lebih jelas gitu ya tidak terdisa-disa tapi ya apa boleh buat kita punya waktu yang terbatas Bapak-Ibu sekalian jadi mungkin untuk diskusi kali ini kami tidak akan melakukan secara live atau Bapak-Ibu tidak bertanya secara langsung karena saya sudah mengumpulkan pertanyaan melalui chatting Google Meet ini cukup banyak ini hampir hampir 30 lebih pertanyaan yang akan disampaikan ke Saudara Jurais begitu jadi mohon maaf izin saya akan merekapitulasi pertanyaan-pertanyaan yang memiliki kemiripan begitu saya akan mulai dengan tiga pertanyaan pertama dulu dengan kemiripan yang sama jadi yang pertama adalah tentang ekologi dugong jadi bagaimana sebetulnya sifat ekologi dugong di dalam apa sosial kehidupan perilaku sosialnya apakah dia menjadi satwa soliter atau dia berkelompok yang kemudian bagaimana bentuk populasinya dan sebarangnya di Indonesia itu sendiri mungkin itu yang pertama ini kumpulan pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah mengajukan lewat live chatting pertanyaan kedua terkait dengan konservasi konservasi jadi dugong sangat kuat dipengaruhi oleh keberadaan habitat khususnya habitat pakan yaitu padang lamun jadi apakah sangat terat kaitannya keberadaan dugong ini dengan keberadaan ekosistem padang lamun mengingat dugong tidak hanya mengalami ancaman dari perburuan atau dari manusia tetapi habitat dari ekosistem padang lamun juga mengalami ancaman yang cukup serius tidak hanya dari aktivitas manusia tetapi juga dari adanya perubahan perubahan iklim saat ini yang ketiga itu adalah terkait dengan sifat seleksi atau preferensi habitat dari dugong terhadap ekosistem yang ada nah ini nanti kaitannya juga dengan sebarang atau populasi dari dugong yang kemudian akan menyebabkan status konservasinya itu saat ini vulnerable begitu dan terakhir itu adalah bagaimana teknik atau mengamati dugong pada tingkat awal khususnya terutama yang bisa dilihat pada pesisir-pesisir dimana ekosistem lamun itu ada mungkin saya rasa itu tiga pertanyaan awal dulu yang pertama sifat teknologi dugong bagaimana dia perilakunya dia perilaku sosialnya apakah dia soliter atau berkelompok jadi pada umumnya yang pernah dibahas dan semua di buku teori itu menjelaskan bahwa dugong itu soliter jadi dugong itu hidup sendirian dia soliter dan tapi kenapa kok sering ditemukan dalam keadaan berkelompok juga misalnya dengan populasi yang sangat besar seperti yang kita ketahui bahwa tadi dalam perilaku kawinnya bahwa ketika dugong setelah dia dia akan menyapinya dengan sendiri jadi hanya ibu dan anak saja dan setelah itu anak akan pergi ibu pergi sendiri kenapa tidak ada ayah yang mendampingi dia ketika terus menyapih itu yang membuktikan juga bahwa dia hidup soliter dia hidup dengan sendirinya pada populasi besar terlihatnya dia hidup berkelumun tapi dia tetap hidupnya masing-masing jadi tidak saling berinteraksi langsung dengan apa namanya antara dugong lainnya hanya berkomunikasi aja yang jadi ada peneliti dari Jepang itu saya lupa namanya jadi dia melakukan penelitian dengan suara jadi dengan suara itu diteliti komunikasi dugong itu apa aja kayak gitu nah makanya salah satunya dia lihat bahwa dia soliter tapi dia hanya ketika hidup bersama dia hanya berkomunikasi sebatas komunikasi aja tidak kelompok sosial akhirnya dia bersosial seperti ini lalu yang kedua kuat dengan habitat pakan apakah sangat terat kaitan habitat pakan dengan ekosistem khususnya untuk dugong ini sangat terat sekali Bapak Ibu sekalian dugong sangat membutuhkan padang lamun untuk makan dugong itu jauh dari padang lamun karena makanan utamanya lamun tapi di laut di lamun juga ada alga ada alga itu mubuhan juga kenapa dia gak makan alga juga ini yang membedakan dia sering disebut happy force dan pemilih juga dia pure makan lamun aja dia tidak makan alga ketika ada alga jadi begini Bapak Ibu ketika makanan lamun itu masuk ke dalam mulut dugong dia masuk dia olah makanannya dan dia keluarkan yang tidak perlu seperti yang dia merasa ada yang gak nyaman dia keluarkan jadi dia keluarkan langsung dia sisanya baru dia masukkan jadi dia bisa mengfilternya dan dia kaitannya dengan habitat lamun sangat-sangat terat sekali jadi benar-benar dia tidak bisa terpisahkan saya nyambung yang ketiga preferensi habitat karena dia sangat terat dengan padang lamun jadi yang lebih sering ditemukan di dugong itu di kawasan-kawasan padang lamun yang sehat yang cukup bagus terutama yang memiliki makanan-makanan preferensinya tapi apakah ada di daerah-daerah padang lamun yang cukup lamun yang tidak bagus tetapi dugong bisa ditemukan bisa ketika daerahnya aman tidak ada gangguan yang sangat besar ketika di pulau-pulau kecil yang cukup lamun cuma ada sedikit saja dia bisa memakannya juga itu yang menjadi akhirnya menjadi sebuah preferensi yang bisa menentukan titik-titik statusnya keberadaan dia dimana aja seperti itu lalu yang keempat bagaimana teknik mengamati dugong ini yang sangat sangat menarik jadi Bapak Ibu sekalian dugong ini sangat sulit memang untuk diteliti karena pertama dia pemalu yang kedua susah untuk ditemukannya yang ketiga butuh effort yang sangat besar kesabaran dan juga ketakunan dalam kita mau kesemangat kita untuk bisa meneliti ini yang paling mudah sangat mudah untuk dilakukan itu pertama kita menggunakan metode wawancara kita untuk mencari keberadaan dia berdasarkan melayan karena satu-satunya informasi yang bisa kita tanya untuk daerah pesisir yaitu melayan yang hampir hidupnya juga sama dilakukan di daerah pesisir untuk mencari ikan yang kedua baru kita bisa melakukan penelitian jejak pakannya ketika kita sudah tahu di daerah sini ada dugongnya kita jadi cari jejak makannya apakah dugongnya beraktifitas pada tempat itu atau tidak setelah kita tahu baru kita amati padang lamu setelah itu baru lebih adfannya tingkah laku dan aktivitas lain mungkin seperti itu Pak Teguh dari keempatnya mungkin menjawab ya terima kasih Kang Jurais jadi itu rekapitulasi yang saya coba kumpulkan dari beberapa pertanyaan peserta yang akan bertanya jadi musuh utama dari dugong itu sendiri apa Kang Jurais kalau musuh utama dari dugong ini secara habitat itu ada hiu pak jadi hiu itu sebagai predatornya juga dia hiu salah satu yang sering banyak kasus ada empat kasus penyerangan bayi dugong di Indonesia yaitu dia diserang dengan hiu cookie cuttershack namanya cookie cuttershack itu hiu yang bentuk mulutnya seperti lampre dia akan menyedot tubuh dari dugong tersebut melokainya dan lebih sering menyerang ke anak dugong jadi hiu sebagai predatornya dan yang predator paling utama maksudnya manusia karena perburuan masih tinggi dan juga banyak orang-orang di kawasan timur terutama yang masih memerlukan air mata kalau waktu lebih banyak saya bisa menjelaskan bagaimana air mata duyung dan lain halnya seperti itu jadi manusia bukan air mata buaya ya bukan Pak air mata duyung terima kasih dari rekap yang saya kumpulkan jadi kita masih ada waktu sampai 11.30 jadi masih ada 10 12 menit kami silakan kepada peserta yang akan bertanya secara langsung silakan 2 3 orang bertanya peserta terlebih dahulu terima kasih Pak selamat siang buat jure pertama kali selamat Anda sudah menemukan apa topik yang sesuai dengan sudah lama ini ditawarkan oleh Pak Angkatan Raymond tapi rupanya yang cocok dengan Anda ada beberapa yang mungkin ingin saya kebuktakan yang pertama mengenai tadi interpretasi tingkah laku seorang ahli peneliti tingkah laku namanya Timbergen yang menyarankan bahwa kalau untuk menginterpretasi tingkah laku jangan disamakan dengan manusia gitu jadi kalau dibilang menangis belum tentu dia menangis nah khusus tadi mengenai apa bercanda dengan penyu kalau saya menganggapnya itu bukan bukan bercanda tapi itu sebentuk ancaman untuk penyu karena dia memiliki tempat yang sama disitu untuk makan walaupun penyu yang dimakannya alginya mungkin bukan lamurnya gitu tapi mungkin ini bentuk ancaman mengusir dia supaya menjauh dari sana itu menurut interpretasi cahaya gitu yang kedua untuk ini untuk mencegah supaya mamalia ini dukung ini tidak terjebak ke alat tangkap ikan yang nanya sero tadi mungkin itu bisa dibikin semacam excluded device gitu jadi untuk mencegah dukung supaya tidak terjebak ke bagian jebakannya yang khusus itu ya yang kolektornya mungkin supaya tidak sampai disitu dibikin semacam juruji yang tidak memungkinkan dukung bisa masuk benar kali itu jadi saya tanggapan berubah saran terima kasih kepada moderator terima kasih Pak kami persilakan Bapak Ibu yang lain saya jawab langsung atau gimana Pak dikumpulan dulu silakan Bapak Ibu halo ya dengan Pak dengan OP halo OP dari iya terima kasih Pak Pak Jurek saya OP dari istri mau bertanya Pak ya terkait dengan prevalensinya apakah dukung itu sendiri mempunyai kayak daerah teritorialnya gitu Pak enggak mungkin diketahui mungkin ditemukan di daerah ini mungkin tahun berikutnya nanti dia kembali lagi ke daerah tersebut terima kasih terima kasih Pak OP dari kediri masih satu lagi Bapak Ibu silakan Pak Teguh maaf sudah ada yang via chat Pak Teguh dari sengaja Pak Budi ini kita lempar untuk yang live-nya Pak Budi yang via chat tadi sudah saya rekap begitu ya enggak sebagai salah satu bentuk interaksi kita ya silakan silakan Bapak Ibu tidak ada lagi Bapak Ibu silakan Pak Jurais untuk baik saya akan jawab baik baik yang pertama Pak Tatang terima kasih banyak Pak Tatang ini salah satu guru saya juga saya banyak belajar nyelam dari Pak Tatang jadi Pak Tatang betul sekali apa yang disampaikan oleh Tibergan itu bahwa interpretasi tingkah laku itu jangan disamakan dengan kita sebagai manusia benar Pak betul sekali disini tadi kalau waktunya cukup saya ingin menjelaskan tentang air mata Pak sedikit saya jelasin aja jadi tentang air mata juga bukan semata-mata dia mengeluarkan air mata karena dia menangis bukan tapi dia tetap mengeluarkan air mata karena dia didaratkan akhirnya dia mengeluarkan air mata untuk tetap melembabkan bagian matanya seperti halnya dia di laut gitu jadi bukan dia menangis terus dikategorikan wah sedih dugongnya menangis nah itu bukan seperti itu terus juga tidak bisa diinterpretasikan dengan manusia yang kedua dengan penyuh memang benar Pak jadi ketika membahas tentang penyuh ini cukup perdebatan yang sangat ketat juga Pak jadi ketika saya waktu itu saya lagi dapat mentor dari Australia itu Bu Helen Mars itu ahli dugong di duginya Bu Helen Mars juga sempat teribut dengan saya terkait tentang penyuh ini tapi Alhamdulillah kita sudah dapat satu kesimpulan beberapa ahli penyuhnya kita tanya juga jadi memang bukan dari sisi kita tetapi kita menginterpretasikan apa yang terjadi dalam penyuh memang hidup berdampingan bersosialisasi tapi kemungkinan untuk ancaman juga sangat ada Pak tidak seperti halnya semata-mata hanya bercanda saja keterancaman ada tetapi tidak mengancam yang secara berbahaya lalu yang ketiga mencegah masuk kalah tangkap benar sekali ini juga yang kita coba sedang upayakan bagaimana posisi sero itu khususnya di daerah masyarakat Melayu banyak sekali yang menaruh lain-lain di daerah posisi sero yang akhirnya menyebabkan dugong masuk dan akhirnya itu kita juga pernah mau nyoba menggunakan dimper gitu Pak menggunakan suara jadi suara itu bisa didengar oleh dugong tapi tidak berpengaruh dengan manusia untuk bisa mengusirnya seperti halnya dilakukan pada lumba-lumba seperti itu terus juga membuat posisi sero itu tidak di kawasan Padang Lamun kita mengakali bentuk-bentuk sedang diupayakan sih Pak mudah-mudahan juga teman-teman dari dinas di beberapa daerah juga sudah berupaya sebaik mungkin lalu yang kedua dari Mas Opi dari ilmu kesehatan kediri apakah dugong punya teritori jadi dugong itu memang punya teritori Mas Opi jadi di gini penelitian dugong menggunakan satelit tracking ini belum dilakukan biayanya sangat mahal dan lagi sedang coba diusahakan jadi ketika saya belajar dari yang Pak Hans tadi yang tahun 95 jadi ketika dia aman dan nyaman dia akan diem dalam satu wilayah yang menjadi teritorinya dia untuk dia terus makan di sana untuk dia hidup lama di sana tetapi sekali waktu dia akan berpindah dia akan traveling pindah dan kemungkinan untuk besar kembalinya itu sangat tinggi untuk kembali lagi ke kawasan padang lamun tersebut lalu yang kedua di Alor Mali itu ada satu dugong yang sudah hidup bertahun-tahun di sana dari mulai kecil dia hidup di sana tidak pindah dia yang ada di sana di tahun 2019 saya datang ke sana melakukan penelitian tahun 2017 saya melakukan penelitian itu dugongan masih dugongan yang sama dengan ciri yang sama dia tidak pindah kemana-mana ini menurutkan bahwa dia cenderung lokal dan berdasarkan hasil riset-riset teman-teman yang lain mungkin seperti itu Pak Tetang dan Mas Ovi Pak Temu terima kasih mungkin untuk yang lain Pak Tetang kami masih ada waktu 6 menit Bapak Ibu kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kita beri kesempatan untuk peserta yang lain Pak Tetang mohon maaf silahkan Bapak Ibu ini topiknya cukup luas dari ekologi sampai ke konservasi begitu tidak ada baik kalau tidak ada ada pertanyaan berikutnya bagaimana siapa perkenalkan Iqbal silahkan saudara Iqbal ya perkenalkan ya perkenalkan namanya Iqbal dari Biologi Unbat punten Pak isi bertanya jadi kan dukung itu banyak di alam liar gitu ya Pak misalkan kayak kayak polestarian gitu misalkan dari kayak manusia gitu peranan manusia adalah menanggulangi atau mencegah agar misalkan pelestarian kura-kura misal penyu atau kura-kura itu yang kesinnya itu sama manusia terus setelah besar itu dilepas ada gak sih Pak makasih oke siap terima kasih Mas Iqbal dari Biologi Unbat saya langsung jawab Pak Teguh silahkan oke pertanyaan menarik dari Mas Iqbal apakah ada rehabilitasi ada tempat buat mengkonservasi dari hewan ini jadi kayak misal kalau penyu kan tukiknya ditaruh di darat dulu telurnya terus nanti di kelautkan kembali untuk dugong itu tidak ada sedikit saya ingin cerita sedikit aja tapi maaf kalau ada yang tersinggung keberhasilan kita untuk bisa merehabilitasi dugong itu sangat susah yang pertama si word ancol aja mungkin kita gak pernah tahu dugongnya udah berapa kali yang diganti ya kan karena makanannya susah supaya saya pernah bertemu sama yang ambil dugongnya saya pernah ketemu sama yang pencari lamunnya dan saya pernah ketemu juga sama dokter hewan jadi memang sangat kompleks ketika kita harus merehabilitasi jadi benar-benar sangat susah ketika kita harus naruh untuk peragaan kita taruh di seward terus kita kasih makan itu memiliki karena dia butuh makanan 40 kg lamun berat basah itu sangat susah langkah yang kita lakukan untuk bisa mengamankannya pertama kita jaga habitatnya kita jaga habitat lamunnya ekosistem padang lamunnya kita jaga agar tidak menjadi sebuah ancaman beradaan dia yang kedua kita tekan tingkat perburuan kita melakukan ada 4 wilayah di Indonesia yang kita robah aktivitas melayannya dari perburuan kita alihkan ke yang lain kita sedang coba alhamdulillah beberapa sudah ada yang bisa beralih fungsi tetapi juga masih ada perburuan di daerah yang memang masih terus berjalan tapi langkah-langkah itu yang kita lakukan tetap kita jaganya di alam dengan kita menjaga ekosistemnya dan keberadaan dia terutama untuk makannya seperti itu terima kasih Kang Jura terima kasih banyak Pak jadi beberapa pertanyaan interaktif kita lakukan dan juga saya rekapitulasikan pertanyaan-pertanyaan dari melalui live chatting sebetulnya daftar pertanyaannya tambah panjang ini sudah tidak akan mungkin terjawab tidak akan mungkin terjawab jadi kepada Bapak Ibu peserta mohon maaf begitu tadi saya coba rekapitulasi dan pertanyaan interaktifnya terbatas pada tiga orang karena sekarang sudah menunjukkan waktu 11.30 ini melampaui agenda sebelumnya harusnya selesai di 11.15 untuk itu saya kembalikan terima kasih Kang Jura atas penyampaian materinya saya yakin materi ini akan sangat bermanfaat saya sendiri juga kenal Jura tapi tidak kenal Dugong baru kali ini saya mendengar penjelasan Dugong komprehensif gitu ya ternyata sangat luar biasa karena keragaman hayat di Indonesia ini sekali gitu saya ingat dulu hanya pernah ada yang membahas tentang pesut di biologi UNPAD itu dan ini kemudian ada Dugong saya yakin juga ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan menjadi manfaat dan menemuan aku pada hari ini dan menjadi amal ibadah buat kita semua atas perkembuan hari ini kami kembalikan kepada Pak Budi untuk agenda selanjutnya saya tidak tahu bagaimana caranya kita memberi award buat Kang Jureis berupa applause atas penyampaian materi hari ini begitu saya sendiri saja yang applause terima kasih terima kasih Pak Teguh dan Kang Jureis yang sudah memaparkan materinya baik Bapak Ibu saya informasikan jangan dulu les karena nanti di akhir acara kita akan bagi-bagi door price Bapak Ibu dan hadirin sekalian jadi sebelum saya umumkan door price terakhir mungkin ada penyerahan sertifikat secara simbolis disini sudah hadir ada Kepala Departan Biologi SPA 4 Pak Ruhyat monitor Pak Ruhyat Assalamualaikum Pak Ruhyat Assalamualaikum Pak Ruhyat Pak Ruhyat nanti mohon memberikan sambutan penyerahan sertifikat nanti mungkin Bu Anuza akan sertifikat secara simbolis dan saya minta Pak Ruhyat Departemen Biologi SPA 4 untuk memberikan sambutan penyerahan sertifikat terima kasih Pak Budi saya izin untuk share screen dulu Bapak Ibu Pak Budi Pak Ruhyat sudah siap silakan Pak Ruhyat untuk menyerahkan sertifikat ini kepada narasumber kita yang jurai sebah wajir SSI MSI dari Yayasan Lamun Indonesia terima kasih Pak Budi atas kesempatannya kami atas nama institusi Prodi kebetulan Mbak Asri ini adalah kerjasama antara IKBio dengan Prodi Biologi sebagai institusi dan terima kasih pada Kang Jurej yang sudah berbicara dari sekian banyak ilmunya yang diberikan hanya karena waktu terbatas mungkin tidak semuanya bisa disampaikan terbicara atas nama institusi kami berterima kasih yang sepertinya mudah-mudahan ini bentuk kepedulian dari alumni IKBio khususnya Kang Jurej pada institusi biologi dan semoga selanjutnya perjalanan career Kang Jurej semakin sukses amin insya Allah dan mohon maaf jika ada kekurangan dari institusi dalam melayani vaksanaan acara ini baik untuk khususnya Kang Jurej maupun untuk para peserta yang lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik terima kasih Pak Ruhia atas simbolis memberikan sertifikat baik Bapak Ibu sebelum mengakhiri acara ini saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan screenshot untuk bukti kehadiran silahkan untuk melakukan screenshot jangan lupa Bapak Ibu mengisi absensi pada G-POM yang sudah kami kirim melalui email Bapak Ibu silahkan untuk melakukan screenshot terlebih dahulu baik sambil berjalan Bapak Ibu saya dari Panitia ada 5 buah door prize yang sudah disiapkan mungkin yang pertama saya akan dari Panitia akan memberikan kepada peserta yang kebetulan ada peserta yang jauh dari wilayah Indonesia Timur kepada Ibu Abdi maaf Ibu masih hadir Ibu yang dari Otter Glaser dari Papua Ibu Ibu Aldila tadi ini sudah mungkin ya tadi ada ada Ibu Aldila benar saya cek kembali namanya Ibu Ibu Albida Ibu Albida Apakah masih hadir di ruang meeting ini eh tidak tidak ada baik saya pilih lagi yang dari Politeknik Perikanan Negeri Tual Maluku Apakah masih hadir di sini Ibu yang dari Politeknik Perikanan Negeri Tual apakah masih hadir siap hadir Pak Oke Ibu mendapat Door Prize berupa Voucher Pulsa ya nanti akan kami hubungi dari Panitian Selamat Ibu Istriana dari Tual di Maluku Tenggara Terima kasih Ibu Baik untuk selanjutnya yang mendapat Door Prize berikutnya Kang Jurais boleh memilih dua orang yang bertanya tadi yang bertanya live ya ada Matatang ada Iqbal kalau tidak salah dan ada Mas Kofi dari sendiri silahkan dipilih dua Kang Jurais Kang Jurais masih monitor Kang Jurais silahkan dipilih dua orang mungkin ada tiga penanya Pak ya ini saya pilih yang dari luar aja ya Pak boleh ada Mas Kofi dari ilmu kesehatan ke diri ya selamat Mas Kofi masih hadir di sini ya mas Kofi oke Mas Kofi nanti Panitia akan menghubungi sama mendapat voucher pulsa ya nanti akan kami kirim persembahan dari dosen biologi dan juga IKA biologi 24 ya terima kasih ya terima kasih satu lagi yang kedua karena pertanyaannya cukup komprehensif dan memberikan masukan pada Patatan selamat Pak patatan selamat Patatan dapat voucher juga Pak pulsa nanti akan dihubungi oleh Panitia baik Jurais kita masih ada dua lagi dua hadiah lagi tapi hadiahnya mohon Kang Jurais membuat dua pertanyaan tapi satu dulu ya membuat pertanyaan kemudian partisipan yang menjawabnya paling cepat via chatting paling cepat dan benar via chatting maka dapat door price juga ya oke silahkan Kang Jurais pertanyaan pertama tadi saya sempat bilang bahwa berapa lama dugong di sapi anak dugong di sapi silahkan jawab lewat chatting yang pertama yang paling dulu kayaknya Pak Anwar tadi langsung keluar dari saya Anwar paling atas Pak Anwar iya paling atas Pak Anwar juta tahun ya Pak Anwar dari mana Pak Anwar mohon maaf Pak Anwar Pak Aswar Rustam Pak Aswar Anwar Pak sudah dijawab Pak Aswar Rustam dari UIN katanya Pak Aswar Pak Aswar Rustam hadir masih hadir oh beliau beliau menjawab di chat Pak hadir Aswar Rustam oke selamat Pak Aswar Rustam ini dari UIN Bandung satu pertanyaan lagi Kang Jurais dan satu lagi tadi saya sempat sebutkan salah satu makanan kesukaannya digong lamunnya jenis apa saya cepat lamun apa jenisnya saya boleh jawab sudah ada yang jawab sudah Rizky jawab sudah ada ada yang haludole ada yang yang mana yang ini Pak yang Rizky oh yang Rizky Rizky dari saya lebih sering ngomong tadi Pak Aswar Rustam itu dari UIN Alauddin Makassar baik satu lagi tadi Rizky Rizky dari gimana Pak Rizky wah Kelautan UIN oh dari Kelautan selamat Kang Rizky ya dari selamat selamat baik Pak Udi gimana Pak Teguh Pak Udi jika tidak keberatan karena begitu banyak pertanyaan di webinar ini Kang Jurais bersedia memberikan alamat email oh siap boleh Pak di apa di chat ya diangkan begitu untuk dicatat kepada para peserta yang ingin berdiskusi lebih lanjut begitu siap sebentar Pak saya akan catat sama izin juga Kang Kang Jurais apakah nanti boleh di share ke peserta webinar hari ini nanti akan saya kirimkan yang versi PDF Pak baik terima kasih Kang Jurais Bapak Ibu jadi jangan khawatir nanti materinya akan kita simpan di web Biologi Unpat Bapak Ibu bisa download kemudian kegiatan webinar hari ini juga dilakukan dengan streaming Youtube dan insya Allah videonya juga nanti akan dilinkan di web Biologi Unpat jadi Bapak Ibu jangan khawatir materi hari ini beserta videonya akan kami simpan di web Biologi Unpat oke saya bisa share screen sebentar Bapak Ibu silahkan alamat ini alamat ini alamat saya buat Bapak Ibu sekali ini berdiskusi bisa langsung langsung ya Bapak Ibu alamat Rekam Jirais juraiz rwz2 at gmail.com silahkan Bapak Ibu kalau menghubungi Rekam Jirais baik Bapak Ibu dengan demikian berakhir sudah kegiatan webinar seri 2 yang diselenggara tanpa di Biologi Unpat bekerja sama dengan IHBio dan Kimpunan Mahasiswa Biologi Unpat terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu terima kasih pada Rekam Jirais Pak Tegus laku moderator dan Bapak Ibu terima kasih banyak salam sehat selalu saya terima kasih pertemuan hari ini bila hitofiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.